Satu caleg yang ditetapkan dalam DCT DPRD Mawarujambi dicoret jelang masa kampanye pada pemilu 2024. Caleg tersebut mengundurkan diri dari percalekan dan tetap memilih bekerja di BUMD Mawarujambi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mawarujambi mencoret satu calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mawarujambi yang telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap pada pemilihan umum 2024. Komisioner KPU Mawarujambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan setelah dilakukan klarifikasi, calon legislatif yang dicoret dalam DCT tersebut merupakan caleg dari Partai PKB DAPIL I. Penghapusan nama caleg dari DCT berdasarkan surat pengunduran diri yang bersangkutan. Dari pencalekan dan tetap memilih bekerja di PDAM Tirta Mawarujambi. Dalam aturan yang berlaku, mereka yang penghasilan dari anggaran APBN atau APBD harus mengundurkan diri dari pekerjaan apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPRD maupun DPR. Pada genera PGT, itu adalah tersama Radenopal Alfiadu. Itu berdasarkan surat dari Mawaslu, temuan dari Mawaslu, bahwasannya Radenopal Alfiadu adalah masih di AWB. Itu di berunda-berunda PDAM. Kami sudah mengklarifikasi kepada perusahaan air minimi PDAM Mawarujambi. Dan mereka membenarkan bahwasannya Radenopal Alfiadu itu adalah pegawai total untuk DPRD dan kejangan DPRD. Meski calon legislatif tersebut resmi dicoret pada daftar calon tetap, namun apabila ada pemilihannya pada saat hari pencoblosan 14 Februari mendatang, otomatis suaranya beralih menjadi suara partai politik. Novia Putri Senjaya, Jek TV, melaporkan.